Dewi Persik buat pengakuan hanya disentuh suami di malam ijab saja Saiful Jamil dan Dewi Persik merupakan pedandut yang pernah menjadi suami istri Keduanya selain kerap menggung bersama, ternyata saling meraju cinta di luar kerja Meski usia DP masih 18 tahun pada tahun 2005, Saiful Jamil tetap menikahinya Setiap pasangan memiliki mimpi agar penikahnya bisa langgeng dan lama Termasuk pasangan muda pedandut yang saat itu tenar berada di puncak popularitas Namun karena satu hal, akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai di usia pernikahan yang hanya bertahan 2 tahun saja Keduanya menikah pada 2005, namun harus berpisah pada 2007 Dalam podcast di channel Youtube Dewi Persik, keduanya pernah bertemu dan membahas masalah ini Saiful menjelaskan dan menepis gosip yang ada Ia memastikan bahwa penyebab perceraiannya bukan karena orang ketiga Kita ini berpisah, kasih tau nih ya, berpisah bukan karena orang ketiga Terang Saiful Yang membuatnya bercerai justru karena terlalu percaya dengan omongan orang lain Keduanya sering mendapatkan bisikan-bisikan dari orang lain yang tidak mendukung hubungannya Selain itu keduanya juga masih berusia muda sehingga muda terprovokasi Karena kita dikompor-kompori terus, gampang diprovokasi Ujar Saiful Jamil Seolah mengamini DP juga mengatakan hal yang sama Betul karena kita masih muda Ujar Dewi Persik Pasca bercerai, Saiful dan Dewi Persik melanjutkan hidupnya masing-masing Hingga pada satu momen Dewi Persik diundang dalam acara Hotman Paris Show di sebuah TV Pada acara itu, ia membuat pernyataan yang menimbulkan tanda tanya besar Dewi Persik mengaku bahwa hanya sekali disentuh, yakni ketika malam ijab kabul saja Ya saat malam pertama saja katanya Menurutnya Saiful Jamil kerap sibuk sehingga jarang menghabiskan waktu bersama Menurut Dewi, sibuknya Saiful karena mengaji di masjid sehingga jarang pulang Terima kasih telah menonton!